Bang, koma hair dan kerten hair itu bedanya apa sih? Bukannya sama-sama belah tengah ya? Terus, kalau gue pengen cukur koma hair atau kerten, bisa nggak? Cocok nggak sama gue? Oke, balik lagi sama gue di konten Bedah Rambut. Oke, teman-teman sebelum kita ngebahas lebih lanjut koma hair dan kerten, gue mau kasih tau nih Bedah Rambut itu apa sih? Bedah Rambut itu adalah konten dimana gue akan mereview mode rambut, meriak hal-hal yang tentang rambut, dan edukasi tentang rambut. Jadi sekarang gue akan ngebahas bedanya koma hair dan kerten, karena banyak banget komen, DM, segala macem yang nanya itu bedanya apa sih? Kayaknya potongannya sama aja gitu, sekilas gue ngeliatnya sama aja. Sampai pada akhirnya gue cari tau, lebih mendalam, dan gue menemukan jawabannya. Jawabannya adalah koma hair itu ke dalam, kerten hair itu keluar, selesai. Ya nggak dong. Eh tapi bener jawabannya itu, Dim. Gimana sih? Tapi gue akan ngebahas lebih mendetail lagi dan rambut apa yang cocok untuk potongan rambut koma hair atau kerten. Langsung kita ke yang pertama yaitu koma hair. Koma hair itu diambil dari tanda baca, ya koma, bentuk huruf kok apa, bukan huruf tapi tanda baca, koma. Ada titik, ada koma. Nah koma hair itu diadopsi dari tanda baca. Moda rambut koma hair itu adalah yang berbentuk tanda baca koma. Jadi di bagian depan itu dia ke dalam bengkoknya. Nah kalau kerten, kita bahas dulu nih kerten ini asalnya kalau kita cari tau, kita buka Google Translate gitu ya. Kerten itu artinya tirai. Hordeng, jendela kan ada tirai tuh. Tirai kalau kita ikat bagian samping-sampingnya, kainnya, itu akan ngebentuk kayak gini tuh. Tirai. Ini kan misalnya rambut nih, jadi dia tuh keluar. Jadi si kerten hair ini bengkoknya itu keluar. Arahnya itu dia keluar. Apakah potongannya sama kayak koma hair? Hampir sama. Pola potongannya itu hampir sama sama koma hair, yaitu belah tengah. Bedanya itu hanya sedikit di bagian depan dipotong lebih rata kalau kerten. Supaya dia itu pas kita blow keluar, itu lebih nyambung. Dari pendek-pendek ke panjang-panjang-panjang gitu. Nah kalau koma hair, dari panjang ke pendek-pendek-pendek-pendek. Artinya cara potongnya di sini tuh polanya sama, cuman ujungnya itu beda sedikit bagian depannya. Jadi simpelnya bedanya koma hair dan kerten itu hanya di bagian depan pas poninya. Yang koma itu ke dalam, yang kerten itu keluar. Di beberapa kejadian pun ketika gue motong, itu ada memang ada kesalahan. Dulu gue juga nggak tahu nih bedanya apa. Ya gue menganggap potongan belah tengah ya koma gitu atau nggak kerten gitu. Cuman ternyata makin ke sini, oh bedanya ini loh. Dan koma hair dan kerten itu adalah lebih ke style rambut. Jadi jenis styling gitu. Nama potongannya apa koma hair dan kerten hair ini? Nama potongannya adalah belah tengah, middle part. Pola potongannya basicnya itu middle part. Stylingnya koma hair atau kerten hair. Begitu kira-kira. Nah ada lagi pertanyaan, Bang gue kalau pengen rambut koma hair atau kerten gimana caranya? Gue harus panjangin dulu berapa bulan. Nih, buat kalian yang pengen rambutnya maksimal di potongan koma hair, itu sebaiknya panjangin sekitar 4-6 bulan. Karena gue sebagai tukang cukur butuh lebih panjang di bagian samping dan di bagian belakang sini nih. Biasanya orang itu datang ke sini merasa panjang, rambutnya panjang nih ketika dikebawahin bagian depannya tuh sehidung. Tapi ketika ngeliat bagian belakangnya, itu pendek. Dan bagian samping dan bawahnya tuh juga pendek. Jadi mereka itu ponenya doang yang panjang. Kenapa 4-6 bulan panjangin? Supaya panjangnya itu merata. Kayak gue kayak gini nih. Nah ini untuk di koma hair, udah bisa. Menurut gue lebih bagus itu kalau sampingnya itu nggak tipis. Jadi model sampingnya itu long trim. Masih agak panjang. Cambangnya juga masih tetap ada. Supaya keliatannya itu nggak kayak batok. Terus jenis rambut apa yang cocok untuk koma hair atau kerten? Menurut gue yang paling cocok itu yang bagus antara 2A dan 2B. Jenis rambut yang gelombang. Untuk ngebentuk koma hair dan si kertennya itu lebih baik rambut yang gelombang. Rambut lurus bisa apa nggak? Bisa. Tapi kalau di rambut lurus, kalau tanpa produk, itu akan kayak jadi runcing kalau di rambut lurus. Pola potongannya bisa. Cuman stylingnya agak susah. Rambut yang ikal bisa nggak ikal? Yang lebih dari itu bisa. Kayak gue ini kemungkinan tipe rambut gue adalah yang 2C. Yang ikalnya lebih banyak lagi. Jadi buat kalian yang pengen maksimal untuk potongan koma hair atau kerten, itu baiknya di rambut yang gelombang. Rambut yang ikal. Tipe 2A atau 2B. Terus gimana yang rambutnya lurus dan lebih keriting? Bisa apa nggak? Bisa. Gue menyarankan kalau rambut yang lebih lurus dan keriting, itu ikutin naturalnya aja. Potongannya tetap belah tengah. Nanti kalau keriting yaudah, biarin keriting ke bawah gitu loh. Kayak siapa ya? Abito gitu ya. Kemungkinan. Dia dibiarin jatuh aja. Tapi potongannya belah tengah. Yang lurus juga bisa bagus. Tapi harus agak pakai produk sedikit kalau yang lurus. Kalau nggak pakai produk, di tipe rambut lurus itu akan kayak mangkok. Akan jatuh lemes. Ya jadi buat kalian yang pengen, sekali lagi yang pengen koma hair dan curtain hair, silahkan panjangin dulu 4 bulan sampai 6 bulan. Terus cari tukang cukur yang memang mengerti potongan basic. Potongan dasar. Yang cuma pakai gunting dan sisir aja. Jadi supaya bagian samping dan belakangnya itu bisa dibentuk graduation. Di bagian samping, untuk ngebentuk supaya ininya ngembang, kayak bulat gitu, itu pakai teknik basic. Pakai teknik dasar, yaitu teknik graduation. Jadinya ngebob gitu loh. Nah temen-temen, kira-kira begitu bedanya koma hair dan curtain hair. Tapi mungkin aja gue bisa salah. Karena gue hanya mengambil ilmu ini dasar dari baca artikel yang mendalam, terus dicampur dengan teknik dan pengalaman gue. Jadi buat temen-temen profesional yang lebih tahu atau merasa ada yang harus disampaikan, silahkan komen di bawah untuk tambahannya. Dan buat temen-temen yang gue pengen ngebahas apa lagi, silahkan komen juga di bawah bedah rambut apa, toko, atau siapapun yang kalian, menurut kalian rambutnya itu unik, atau gue harus nge-react model rambut yang unik juga, atau kejadian apa yang tentang rambut, silahkan komen di bawah, semuanya akan gue tampung, dan nanti akan gue bahas di next video. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton bedah rambut di set yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa sisirat.